Ya terus komunikasi dilakukan, cuma ada partai kan, tolong saya dikasih waktu sampai akhir Juli. Ada partai yang mengatakan, tolong saya dikasih waktu sampai pertengahan Agustus. Sehingga berbagai pendekatan-pendekatan terus dilakukan karena pengalaman Pak Jokowi ketika memimpin. Pada tahun 2011, itu kan ada yang mengganja. Sehingga konsolidasinya berjalan lambat perlu waktu satu setengah tahun. Kalau saat itu Pak Jokowi tidak dihambat pada tahun-tahun pertama ketika beliau dipilih dan dipercaya oleh rakyat, itu tol Sumatera itu sudah terkonek. Mas A, ini Cah Imin sudah menyatakan siap untuk bertemu Bumegawati dan tinggal menunggu Bumegawati untuk bersedia bertemu dengan beliau. Sudah ada waktu Mas terkait pertemuan dengan Cah Imin ini? Ya dengan Pak Muhammad Iskandar ini kan hubungannya sangat dekat secara historis, secara ideologis. Saya kan Pak Muhammad Iskandar ini sama dengan Gusipul, sudah seperti anak dari Bumegawati Soekanaputri. Karena dulu juga didetikkan oleh almarhum Gus Dur. Sehingga kedekatan setiap saat bisa untuk berhubungan dengan Bumegawati Soekanaputri. Tetapi dari PKB kan juga monwaktu terlebih dahulu, tetapi komunikasi sangat intens. Terus-menerus dilakukan dengan berbagai latar belakang historis yang menunjukkan kedekatan hubungan antara Bumegawati Soekanaputri dan Pak Muhammad Iskandar. Ciri-ciri yang di akhir juri ini partai mana Pak? Ya pada dasarnya partai-partai itu memberikan lampu hijau untuk bekerjasama. Yang diundangkan pada saat puncak peringatan bulan Bung Karno. Namanya kan masing-masing kan ada berbagai tahapan-tahapan untuk berkonsultasi dengan internal, untuk menunggu. Karena sebelumnya sudah membangun kesepakatan, ya itu sehingga kita hormati proses itu. Tapi nanti akan terkonflider. Sambil menunggu itu, seluruh tim pemenangan Pak Ganjar Ranawa terus bergerak. Terus bergerak, mempersiapkan juru kampanye, mempersiapkan grand strateginya. Dan kemarin kami sudah bertemu intens, bahkan Pak Ganjar Ranawa juga sudah bertemu dengan tim komunikasi yang selama ini mendampingi Pak Jokowi dan saya ikut mendampingi saat itu. Terima kasih telah menonton!